Jadi itu yang tersedot paling duluan itu yang pakai jubah putih Paling duluan Semua yang ada di situ Yang looknya atau penampilannya seakan-akan kayak ulama gitu Iya betul sekali Maka kalian akan tahu akibatnya Malala ini Tim Lorono Misteri Akan memberikan Seribu satu Kisah Misteri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami di Seribu Satu Kisah Bersama Lorong Misteri Baik Umirsa hari ini kita masih bersama tamu yang sama ya Om Cecep ya Karena masih banyak cerita dari Om Cecep ini Yang kita pengen gali, kita pengen tahu Siapa tahu banyak pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini Betul sekali Kira-kira Bang Hadi mau nambahin apa nih? Saya nambahin Apa ya? Bingung saya ya Ini udah langsung aja kali kita dengerin cerita Kisahnya Om Cecep Hari ini kita berkisah tentang apa nih Om? Kita sekarang ya bukan masalah kita ketemu kuntilanak atau bukan ya Jadi mungkin ini sedang janggal ya istilahnya mungkin disebut dunia hayalan apa mimpi gitu ya Jadi ya istilahnya ini mimpi tapi buat pembelajaran kita gitu istilahnya kalau ditelah apa di jabarkan itu Saya sampai sekarang juga belum Belum paham apa gitu Belum paham apa itu mimpi itu gitu Jadi Itu wangsit atau apa gitu ya Om ya? Iya enggak Iya mungkin begitu Apa pesan apa? Pesan buat Iya buat diri saya pribadi dan mungkin semuanya ya gitu Jadi kalau masalah mimpi ya mungkin istilahnya ya itu tadi yang Bang Heri katakan jadi istilahnya buat pesan kita gitu ya Cuman waktu itu kita mimpinya jadi ya saya kan tidurnya malam ya Sekitar jam 2 ya misalnya jam 2 juga belum tidur lah itu mimpi jadi mimpi itu jadi saya awalnya kayak di lapangan luas gitu Kayak di tengah lapangan luas? Iya Awal mimpi Awal mimpi Itu udah masuk mimpi Om ya? Udah Jadi di saunanya itu banyak orang ya di lapangan itu Pokoknya lapangannya itu yang saya lihat itu jadi enggak berujung saking luasnya Iya Dia mata memandang pokoknya ya? Iya Enggak 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 ada Mana ujungnya pokoknya Luas aja hamparan Luas aja hamparan ya Istilahnya kita Apa Lihat ke sana Ke belakang ke pinggir itu Lapangan semua Lapangan ini robot hijau atau kayak burun gitu? Jadi kayak Ini Apa namanya Dari Batu-batu kecil gitu Tanah merah bukan? Bukan Ya enggak tahu ya saya tanahnya Pokoknya sama kita Nginjek Nginjek tanahnya itu jadi banyak kerikil kecil gitu Ini masalah mimpi ya Isalahnya namanya Tergantung orang yang Mau Menyingkapinya Menyingkapinya Itu terserah kita Namanya mimpi gitu Ya terus Kita kan Disitu banyak orang Nah yang saya aneh Mimpinya itu Jadi mimpi itu Kayak Ya banyak-banyak orang nih Satu Ya kayak macam Petani Terus Ya kayak Terlihat jelata lah Maksudnya gitu Yang miskin-miskin gitu ya Terus banyak yang Pakai Ya misalnya orangnya rapi Bahkan ada juga yang Yang saya mau maaf ya Istilahnya kayak macam Kiai Yang udah pake Limbul lama ya Yang kayak pake Pakean zaman sekarang lah ya Istilahnya Jadi Serba pake jebak putih semua Gitu Nah itu istilahnya Saya juga kan Aneh kok ini mimpinya kesini Buat apa gitu ya Nah udah gitu Apa namanya Disana itu gak ngapa-ngapain Pada berdiri doang Berdiri aja Berdiri Jadi si tanah itu Bener-bener kering Sekali gitu ya Gak ada Gak ada Tumbuhan Gak ada Tumbuhan Gak ada Pokoknya batu kerikilah Disanya Kayaknya air juga gak ada Gitu Oke pada masyarakat Oke pada masyarakat Iya Mau progresi Orang Di situ ada gitu ya Di Bang Heri kan Progresi Orang semua ada kan Iya Iya maksudnya Dari rakyat Pokoknya yang miskin-miskin Paling miskin juga ada gitu ya Pokoknya Jadi kayak menggabarkan Sebuah Ini ya Sebuah Persatuan Eh Sebuah masyarakat lah ya Gitu kayak Iya Jadi istilahnya Jadi disitu tuh gak Gak ada yang namanya Istilahnya Apa Dipilihkasihkan gitu Sama gitu Disitu itu Kayak Ya pokoknya Di tempat itu Gitu Nah itu Kita Udah tuh Saya juga gak Tau istilahnya Dibawa ke situ Maksudnya Untuk apa gitu Saya lihat Jadi Apa namanya Sekian banyak orang itu Gimana ya Ada yang paling Aneh gitu ya Di antara Yang lain gitu Jadi Justru Yang terlihat Seger Apa itu Kayak macam Kayak disebut Orang gila Itu seger Badannya itu Keker gitu Tapi Kayak sehat Tapi kan kita Disonanya itu Yang lain itu Pada Gimana sih Pada loyok Semuanya Yang Yang aneh itu Kayak orang gila Terus Anak kecil Lihatnya seger Orang yang gilanya itu Gila dari lahir Atau Gila karena Stress gitu Gak tau Pokoknya itu Disonanya Seperti ke orang gila Sih Ngoceh sendiri Apa gimana Gitu ya Itu Nah Disitu Entah Berantah Dari mana Nah di atas Langit Tiba-tiba Jadi kayak Ada asep Jadi kayak Awan hitam Awan hitam Jadi Berubah Jadi kayak Apa Putaran raksasa Gitu Jadi menyelimuti Si lapangan Paling luas itu Ya kalau mungkin Di bumi ini Ya sebumi ini Mungkin gedenya Kali ya Pokoknya itu Si putaran itu Putaran asep hitam Jadi menyerupai Gimana sih Gua Gitu Ya modelnya Begitu Kalau di film-film Ada angin Ada angin Kayak puting beliung Cuman Jadi kelihatan Dalamannya Gitu ya Sama kita itu Kelihatan semua Posisi kita itu Ada di tengah Angin itu Jadi Di asepnya gitu ya Di dalam Kayak di dalam Pusaran Tapi muter Gitu Kelihatan Muter Gitu Itu saya Ngeliat putaran Itu Ya subhanallah Gitu ya Maha suci Allah Istilahnya Ngeliatnya Itu kok Bisa nutupin Lapangan Seluas itu Tegang Tegang takut Apa Rasanya Gimana itu Ya tegang Takut Terus Ya gimana ya Di sana itu Baca-baca juga ya Allah Akbar Allah Akbar Gitu ya Semua itu Pada menjerit Allahu Akbar Semua orang Semuanya Jadi ini Mimpi ya Kita Apa namanya Ini maaf aja Yang orang pintar Atau gimana Tergantung menyingkapinya Ini Ini bisa buat kerenungan Buat orang orang Kisah dari Om Cecep sendiri Kisah dari Om Cecep Dari mimpi saya Ini bukan Yang namanya mimpi Masa sih saya bisa Mengarang cerita Mimpi masah saja Main kayak gimana pun juga Namanya mimpi Namanya mimpi Saya Istilahnya cerita Saya cerita Namanya cerita ini Tergantung Yang menyingkapinya Yang lain-lain Istilahnya saya juga Dari 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 Dulu Ini Belum ada jawaban Itu apa Gitu Cua soalnya Satu saya mungkin Yang gak nanya-nanya Ini mah cuman buat Perbagi aja Ke teman-teman juga Perbagi aja Terimkes macam ini ya Terimkes macam Kayak di dunia Nah itu mungkin ya Yang gak tau juga Si ini mawalahulahu Ya Ya walahulam sih Ini hanya orang yang tau Mimpi juga kan Diatur sama Allah Nah itu Lama-lama-lama Itu si angin itu Nambah kencang Muternya Tadinya pelan Itu lama-lama Wah beneran Kayak panggil puting beliung Jadinya Iya Asli itu Beneran Terus pada terbang itu Iya Pada terbang Hampir tersedot gitu Iya Orang-orangnya Tersedot semua Tapi yang dari Sedotannya itu Yang paling aneh ini ya Yang Yang saya aneh gitu ya Itu Yang Yang duluan tersedot Ya kayak macam Orangnya rapi-rapi Yang paling duluan nih Yang paling duluan Kesedot Yang saya lihat itu Itu aja saya Di sononya itu Ada yang megangin tangan saya Mungkin kalau misalnya Gak dipegangin Gak dipegangin Mungkin saya juga ngikut ya Siapa yang megangin itu Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau Pokoknya tangan saya kerasa Sampai kita gak tangkat gitu ya Liat nih Liat sama kamu katanya Gitu ya Liat sama kamu Apa yang terjadi Katanya gitu Cuman Ini kan pakai bahasa Sunda Biarin saya pakai bahasa Misalnya aja ya Bapak dipakai bahasa Sunda juga Gak apa Pau Nanti kita kasih translate gitu ya Enggak Enggak Sinyal juga Kalau bahasa Sunda ini dulu Pertama nanti Nanti Gak apa-apa Oh gitu Jadi Dan bahasa Sundanya gimana Jadi bahasa Sundanya Tempok usia Gitu Jalamanu manah Lanuhi ber Eta gulungan Kan dia Kalau angin disebut itu Gulungan Angin gulung Ngegulung itu Yang mana dulu Gitu Yang nyedot Yang nyedot orang-orang itu Nah yang nyedot itu Saya Saya Rada Gimana ya Takutnya menyinggung perasaan orang Ini maaf aja Gitu ya Ya istilahnya Bukan Bukan istilahnya Saya Sok suci Atau gimana Yang namanya mimpi Mimpi Itu yang tersedot Paling duluan Itu yang pakai Jubah putih Paling duluan Semua yang ada disitu Yang Apa Looknya atau penampilannya Seakan-akan kayak ulama gitu Iya Betul sekali Ini rapih Ini rapih lah Gimana sih Apa Ulama-ulama jaman sekarang ya Seperti itulah istilahnya Cuman ini mah kan Gak tau Istilahnya itu ulama tau Bukan kita juga gak tau ya Pokoknya Penampilan Badari bajunya Penampilannya itu Seperti itu Ini semakin menarik sekali nih Ceritanya Iya Ini Pembelajaran juga Makanya Ini Masih disebut Taka-taki buat saya Untuk apa Kita dilihatin Seperti itu Arti angin Misteri ini Arti Gulungan atau Pusaran angin Atau apa Ini sebuah misteri juga Kenapa yang tersedot itu Yang berjubah putih Kok yang Yang duluan tuh Yang Berjubah putih Nah terus Yang kedua Orang-orang yang rapih lah Istilahnya dari pakaian Terus Yang ketiga Perempuan yang cantik-cantik Itu Itu perempuan yang cantik-cantik Itu ketiga Yang kedua itu Maksudnya Yang kedua itu Orang yang rapi-rapi itu Mungkin kayak semacam Ya pokoknya Yang pake jazz gitu ya Ya ini bukan Namanya jaman sekarang nih Kita bukan Masalah nyinggung Orang-orang Bukannya sarkas ya Bukan Emang ini memang menceritakan mimpi Dan ini udah lama kali ya Udah lama Mimpi ini ya Ini ada sekitar bangsa Empat tahunan kali ya Masalahnya saya nyari Nyari teka-teki ini kok Saya nanya ke Kiai Mereka Diam aja Gak mau jawab Misalnya mau Ya istilahnya Nanti kasanya jawabannya Kamu Kalau kamu Sudah mati Gitu Ada yang ngomong begitu tuh Serem banget Iya Makanya Nanti kamu udah mati Baru tahu jawabannya Iya gitu Jadi nanti kamu Kalau udah tahu jawabannya Kamu Kalau kamu Sudah mati Nah Disitu tuh saya Nggak pernah nanya lagi Masalah itu Udah lah Jadi mungkin Kembelajaran Buat Kenapa ini Itu Mau ngejurit Allahu Akbar Kalau Pada ngejurit semua Allah Akbar Jadi Saya kalau Ngedenger itu Ya disebut Rasa sedih Mada ya Kenapa Itu udah nyebut Allahu Akbar Tapi Masih ke gulung Tapi kok Itu Belum Belum semua Kayaknya satu-satu Maksudnya Ya bukan Kita nyebut golongan Ya Satu-satu Wah Ayo aja Ketarik 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 Terus Nggak tahu Istilahnya Udah mau habis Orang-orang yang di Lapangan itu ya Yang terakhir Ya maksudnya Yang terakhir itu Kayak macam Petani Modelnya Seperti itu Nah itu Saya juga Musaf dada Apa Nanti Ya mungkin Istilahnya kita Dipanggilnya Apa Seperti itu Nggak Nggak Tahu Kita kan Menebak-debak Kadang ya Menebak-debakan Kita mimpi Kayak gini Apa Kayak Di padang Masyar Atau mungkin Yomilhisa Ini Cerita Emang Kalau bagi saya Maksudnya Mimpi saya ini Luar biasa sekali Buat saya Bener ini Istilahnya Ya emang Mungkin Kalau yang lain Terserah ya Menyingkapinya Gimanapun Jadi ini Mungkin buat Ya itu tadi Pelajaran buat saya Nah terus Saya udah Ngelihat semua Yang megangin saya itu Nah si angin kan Udah nggak ada Alhamdulillah Itu dipegangin Enggak Ya mungkin Kalau misalnya Saya keserut Mungkin saya mati Kali ya Mungkin Mungkin kayak Ruh kita tuh Dipertunjukkan Diperlihatkan Inilah Gambaran Nggak tahu gambaran apa Gitu ya Makanya sampai sekarang Masih tekan teki Masih tekan teki Ya Saya Istilahnya Seperti Ada di alam Sana gitu ya Jadi Itu Air sedikit aja Nggak ada Padahal itu Tenggorong Udah kering sekali Saya Pengen minum Nggak ada Itu ya Nah Udah gitu Saya Bangun Sebelum bangun Saya Di sana Di omongin dulu Ya istilahnya Apa Istilahnya Perbaiki semuanya Ke saya nih Buat kamu aja Ya istilahnya Ya ini bukan Emang disononya Tadinya buat saya Kebetulan Mudah-mudahan Istilahnya Jadi istilahnya Zaman Waktu itu Saya Dimana ya Udah disini Sih Ya 4 tahun Mimpinya Itu saya Sampai sekarang Saya Belum ada jawaban Gitu ya Apa Mimpi itu Untuk apa Gitu Ya mungkin Kalau saya Menyingkapinya Ya untuk saya Rajin ibadah Atau Ya macam-macam lah Terus Ya istilahnya Kalau saya sih gini Kalau ngedoanya Ya Allah Mudah-mudahan Mudah-mudahan Dijauhin Dari Sifat sirik Dan teman-temannya Gitu aja Saya Jadi Jadi simple Jadi teman-temannya Gitu Ini wadah Rada lucunya Gitu ya Jadi kan Sifat sirik Itu Yang Gitu Yang Gini Udah itu aja Sekarang Jadi Sampai teman-temannya Banyak Gitu ya Yang jelek-jelek Lain Jadi Itu doang Jadi istilahnya Mimpinya yang paling Mimpi sebuah nasehat Kalian Iya Mimpi seperti itu Setelah itu Om terbangun Atau masih panjang Perjalanan mimpi Om itu Itu Jadi Pas orang itu Yang megangin Tapi gak ada wujud Cuman suara Terus Orang itu ngomong Begitu Jadi kamu Perbaiki Diri kamu sendiri Ya istilahnya Dekatkan kamu sama Om Oh Katanya Mudah-mudahan Kamu Enggak Kesana Kesedot itu Eh iya Ada yang ketinggalan ya Waktu itu Jadi yang gak kesedot itu Orang gila sama anak kecil Oh Orang gila sama anak kecil Masih disitu Termasuk saya Termasuk om Karena om Karena omnya dipegangin Mungkin ya Karena om kan Kayak seakan Ini diperlihatkan Ya Diperlihatkan Termasuk Orang yang Mungkin disitu Golongan Iya betul Betul Jadi Cuman itu Mimpi saya Mungkin Ini mah Terserah yang Menyingkapinya Bukan Untuk Apa menyinggung Atau Golongan apapun Kita mah Yang namanya Mimpi Ya isinya Kita gak Gak buat-buat Gitu kan Gak buat-buat Namanya mimpi Saya juga Tau dari mana Cerita seperti itu Kalau bukan dari mimpi Soalnya Saya emang kan Bukan ustad Gitu ya Kalau mungkin Untuk ke Alam gaib sana Mungkin yang udah paham Kayak macam Ustad Atau Ya yang lain-lain lah Ya Yang udah punya Inilah Misalnya Memaripatnya tinggi Oh Memaripatnya tinggi Gitu Kalau saya kan Boroboro Gitu kan Ya cuman Seperti ini Cuman ya mimpi itu Ya saya ceritain Itu aja Karena gak menutup Kemungkinan juga Kayak Apa namanya Pesan gitu kan Bisa melalui Siapa saja Sebuah Hidayah Gitu ya Jadi Mungkin itu Itu saya Kalau Apa Teringat Itu Hati sayanya Sedih ya Gitu Sedih aja Gitu Kenapa ya Mimpinya Seperti itu Tapi ya Isilahnya Namanya mungkin Sayanya Bandel Atau gimana Gitu Belum Maksudnya Masih Sholatnya aja Masih Belang-belang Belang macannya Bagus ya Gitu kan Ya Isilahnya Ada Belang-belang macan Kan Harimau Sumatra Itu kan Bagus tuh Belangnya Jadi Kalau Belangnya Salat om Itu Enggak bagus Kayak Belang macan Itu Jadi Masih Jol Jadi Ya itulah Tadi Saya Saya Sendiri Yang Ngalamin Mimpi Itu Ya Saya Sendiri Yang Belum Ya Isilahnya Terserah Diri Jadi Ya mungkin Isilahnya Nanti Apa Yang Gak Tahu Kapan Ya mungkin Sekarang Mana Namanya Sayanya Masih Tahu lah Pokoknya Gitu Oke Para pemirsa Mungkin Para pemirsa Semua Sudah mendengar Kisah Dari mimpi Om Cecep Yang dimana Mungkin Ini adalah Sebuah Nasihat kita Semua Ya Terutama Memperbaiki Diri Dan Mungkin Teguran Juga Buat Kita Semua Terus Apalagi Bang Eri Saya Lupa Ya Begitu Jangan Sampai Kita Melihat Seorang Dari Penampilannya Jadi Ini Cerita Saya Ya Istilahnya Ya Kalau Misalnya Takutnya Ada yang Kusing Atau Gimana Ya Istilahnya Ya Namanya Mimpi Jadi Saya Maaf Aja Mohon Diharap Maklum Ya Para pemirsa Mungkin Ini Hanya Sebuah Kisah Kisah Mimpi Yang Disampaikan Oleh Om Cecep Bukan Bukan Untuk Menyinggung Atau Bukan Untuk Menyinggung Golongan Tertentu Ya Pokoknya Seperti Itu Para pemirsa Oke Langsung Di Tutup Pengheri Oke Pemirsa Semoga Kita Dapat Memetik Pelajaran Dari Kisah Om Cecep Tersebut Dan Pernah Percaya Mitos Dan Tetap Saktikan 1001 Kisah Bersama Lorong Misteri Sampai Jumpa Bersama Barat To the Ton Ton Video Baby Dan To the Ton Ton Slouching Jaguan The Channel Load Studios Oke Hahahaha Hahahaha